Hi everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan Peri disini tentunya Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita konten lagi pakai motor Matic tentunya ya Pakai bitcar, buah asik Nah jadi di konten kali ini kita baru pulang kerja teman-teman Kebetulan tadi gue habis isi bahan bakar dulu ya Pakai pertamak teman-teman, asik Nah jadi sebenarnya gue tuh pengen kontenin motor di kantor ya Ada motor teman gue ya Jadi dititip di kantor Cuman gue juga harus izin dulu sih ke orangnya Kalau misalkan di kontenin boleh enggak Motornya itu ya motor Yamaha Pega teman-teman Jadi kenapa gue pengen bikin konten Yamaha Pega itu Karena jujur dari pertama dia punya motor itu Bodinya anjay banget gitu coy Bodinya masih mulus, masih terawat Ada goresan-goresan sedikit itu bekas Dia jatuh teman-teman Cuman selebihnya sih bodinya masih bagus gitu coy Kilometernya juga menurutku masih ya rendah lah ya Udah beberapa tahun tapi jarang dipakai Jadi dia kalau misalkan kerja jauh itu Kayak kerja ke Depok, ke Jakarta, atau ke Tanggerang itu dia selalu nitipin motornya di kantor Ya paling dia dipakai bisa kehitung gitu coy Kalau dulu kan kerja di kantor Kalau sekarang dia ke bangunan Jadi motornya emang bener-bener Wih gila keren banget gitu coy Motornya maksudnya masih terawat Rapi, bersih gitu aja sih Cuman nanti kita bakal minta izin dulu Ke yang punya motornya Kalau misalkan dikontenin boleh enggak Kalau misalkan boleh yaudah kita gaskin buat Kontenin motornya Kalau dipakai juga sih Boleh Cuman itu Enggak ini banget deh Soalnya Kalau biasa Nyedupin motornya juga susah gitu coy Nyedupin motornya itu susah Jadi gue juga enggak tahu ya Kalau misalkan udah ditaruh lama itu Susah dinyalainya Katanya sih harus dicuk Atau gimana Eh ditutup keran Apa Keran bensinnya ditutup dulu Gimana gue juga enggak tahu ya Nanti kita bakalan minta izin dulu ya Ke temen gue Kalau misalkan dikasih Buat dikontenin Yaudah kita gaskin buat Kontenin motor itu Tapi kalau enggak yaudah Enggak apa-apa Mungkin nanti kita nyari Motor-motor yang lain lagi Buat dikontenin temen-temen Jujur gue pengen Bikin konten-konten itu Kayak podcast Ngobrol-ngobrol tentang Ya motor orang gitu coy Motor Orang lain gitu coy Gitu aja sih Kayak podcastan lah Ngobrol-ngobrol tentang Perawatannya motor Ya gimana Itu aja sih sebelumnya ya Pasti setiap orang Pasti itu Beda-beda Cara ngerawat motornya ya Temen-temen Jadi Mungkin nanti kita Nyari lah Nyari orang yang bisa Diajak buat Ngonten gitu coy Ngonten-ngonten ceria Ya kan Kalau misalkan bisa Ya Alhamdulillah Kalau enggak bisa Ya Mau gimana lagi Yaudah Enggak bakal Memaksakan Gitu aja sih Mungkin Nyari konten-konten Yang lain juga Itu aja ya Jujur Gue juga Sebenernya penasaran Sama motor Temen gue Yang itu ya Yang PGA PGA ER PGA Pokoknya PGA-PGA Yang baru lah Jadi Mulus banget gitu coy Muli gitu aja sih Resik Kayak PGA gitu PGAJR ya Kalau enggak salah Kayak gitu tuh Modelnya Cuman warnanya Warna Ijo temen-temen Kayaknya Nanti kita wajib Minta ikin dulu Buat Dikontenin Motornya Jadi Kalau misalkan Boleh Plat nomernya Disensor Ditutupin Yaudah Kita tutupin Gitu coy Buat Review-review Singkat Ya Soalnya gue juga Penasaran gitu coy Kalau misalkan Motor-motor Gigian Kayak gitu Kan Agak-agak Jarang ya Sekarang Kebanyakan itu Motor Matic Temen-temen Dibanding Motor-motor Yang gigian Hampir Rata-rata tuh Matic Yang paling banyak Ya Sekarang ya Soalnya jarang Banget Orang-orang Pakai Motor Gigian Kalau sekarang-sekarang Bisa Kehitung ya Temen-temen Nih Kayak kita Lagi jalan Dari sini aja Sampai ke rumah Yang kebanyakan Gue lihat itu Motor-motor Matic Motor Matic Ya kan Jadi Kalau misalkan Motor gigian Itu Kehitungnya Agak-agak Ya bisa Jarang lah Kehitung Pakai jari Gitu coy Paling Dua Atau Sepuluh banding Satu Gitu coy Ya Karena Kebanyakan Sekarang itu Kendaraan-kendaraan Yang Gigian gitu Yang Motor-motor Kayak Supra X Supra Fit Fit X Gitu tuh Agak-agak Jarang gitu Coy Pepega Jarang Kebanyakan Sekarang itu Milinya Matic Temen-temen Gatau kenapa Sebenarnya Kalau misalkan Kita lihat Kita gali Untuk perawatan Motor Gigian itu Kayak motor Ya Fit X Supra itu Kayak gitu Sebenarnya Agak-agak Lebih Murah Dibanding Motor Matic Ya Menurutku Itu ya Kalau Matic Kan Kayak ganti Apa namanya Ganti Roller CPT Segala macem Itu Bisa Nyampe Ya Gope Bahkan Bisa Lebih Gitu coy Cuman Kalau motor Gigian Mungkin Paling Ganti rantai Ganti rantai Ganti gear Stealth Lab Carbo Itu Gak bakalan Mungkin Habis Gede banget Gitu coy Kalau di Matic Gede banget Biasanya sih Begitu Pengalaman Pengalaman Pribadi aja Gak aja sih Tapi motor Gigian juga Bukan motor Yang sport Yang Emang Bener-bener Laki Banget Gitu coy Enggak Soalnya Kalau yang kayak gitu Pasti Agak-agak Lebih Beda juga Ya Perawatannya Kalau misalkan Motor sport Atau Motor Laki Banget Ya Pasti Beda lah Nah Kebetulan Kalau misalkan Nanti Dibolehin Yaudah Kita gas Buat Mantenin motor Itu Mantenin Juga Gak Bakalan Terlalu Dibawa Kemana-mana Juga Pasti Di kantor Aja Gitu Kita Mantenin Pas Waktu Pulang Kerja Kita Mantenin Kalau Misalkan Dibolehin Kalau Gak Dibolehin Yaudah Mau gimana Lagi Mau Maksa Juga Kalau Orang Yang Mengizinkannya Masa Kita Harus Maksa Jadi Gitu Gitu Aja Sebenernya Mudah Mudahan Lebih Produktif Lagi Biar Bisa Banyak Manten Warawiri Segala Macem Cuman Kalau Begitu Agak Lumayan Kita Harus Nyari Motor Teman Teman Kita Yang Lainnya Ya Yang Mau Diajak Motor Dikontain Teman Teman Ya Barangkali Ada Yang Mau Motor Kalian Dikontain Boleh Kalian Bisa Komen Aja Di kolom Komentar Atau Kalian Bisa DM Instagram Saya Kalau Misalkan Kalian Mau Konten Misalkan Kalian Mau Konten TikTok Gue Youtube Yaudah Kita Join Aja Konten Barang Gitu Sambil Ngopi Ngopi Ngobrol Ya Guys Mungkin Kontennya Segini Aja Dulu Ya Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Di Share Sampai Ketemu Lagi Di Konten Berikutnya Bye Bye